Sejarah, Timnas Indonesia U23 kalahkan Korsel, Kutukan berakhir Sejarah tercatat kalat Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 26 April 2024 Tim Asuhan Sintai Yong menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11-10, Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan lewat sepakan ke sisi kanan gawang penjaga gawang Korsel J-Bike Ini adalah rekor pertama Tim Garuda Muda unggul atas Korsel dalam kelompok umur U23 Pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Korea Selatan U23 Tim Nasional Indonesia U23 selalu menelan kekalahan dalam tujuh pertemuan terakhir Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7 Dalam pertemuan terakhir, tepatnya pada Laga Persahabatan 2018 silam Tim Nasional Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir ditiupkan Secara keseluruhan, Tim Nas Indonesia U23 selalu kalah dari Tim Nas U23 Korea Selatan Indonesia juga harus kalah dengan kemasukan 24 gol Indonesia U23 sudah kebobolan 24 gol dari Korea Selatan U23 Sementara hanya berhasil mencetak 3 gol sebagai balasan Namun, momentum positif dari fase grup piala Asia U23-2024 memberikan harapan baru bagi skuad Garuda Muda Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!